Hai sama sing pada motor Vario 110 ini kondisi olinya berkurang dan di bagian snapboardnya penuh oli dan ngebul putih kita proses untuk pembongkaran bagian ini bagian mesinnya nanti kita akan bongkar dan kita cek kerusakannya meresam dan cocoknya terima kasih selamat menikmati ini bagian kepala sendirnya terlihat banyak raku terlihat raku dan ini bagian block headnya atau block cylinder ini terlihat ini yang mengakibatkan motor ini ngebul putih dan olinya berkurang dan nanti akan kita ganti bagian ini ini block ini block ini barat karena ini ringolin itu akan kita oversize ini atau kita ganti book sharenya ini oversize ini oversize masih standar nih bisa terlihat pada bagian pistonnya ini angka oversize nya disini ini bagian klepnya banyak udah menumpuk nih kraknya ini klep out dan ini klep in udah terlalu parah hubungannya dan book sharenya hingga sini nanti kita akan ganti ini seal klepnya 2 dan ini klep ini kita ganti dan nanti kita akan sekirin dan menunggu untuk proses pembuutan ini nanti kita akan pastikan ini bagian mesin-mesin ini bagian mesin-mesin ini bagian pistonnya dan ringnya nanti akan kita pasang ke bagian blocknya ini proses pemasangan ringnya seperti ini kita pasang ring cacing ini berbeda nih ini ring cacing kita pasang seperti ini ring koklesi 2 ini ini ring olinya sudah kita pasang dan ini ring kompresi 2 ini warna lebih hitam pekat dan untuk pemasangan disini ada wadanya nih ada hurufnya ini kita pasang di kompresi 2 misalkan untuk pemasangan yang ring 2 ini lawan patah jangan terlalu direngkek dan ini ring kompresi saat ini ada tandanya seperti itu dan usahakan untuk pemasangan ring piston ini kita silang ini seperti ini agak tidak ada kebocoran jalan lanjut kita beli sini berpungas dan ini bagian ini proses untuk penyekiran atau sekur ini klepnya dan ini ambril ini ada dua macamnya ambril yang kasar dan ini ambril yang agak halusan kita pakai yang lebih halus dan setelah ini kita lanjut untuk proses pemasangan bagian klepnya ini dan ini bagian silnya kita pasang ke sini dan lanjut kita pasang ini pernya dua biji ini kita pasang langsung kita pasang ke bagian semuanya ini untuk blog ini saya akan untuk rencana kita silang ini 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 selamat menikmati untuk lapnya kita setting ukuran lokomus 10 atas bawah kenapa bang? oh ada repot kenapa dong? ada apa? what? yang dimasukkan terima kasih terima kasih setelah seperti ini nanti akan kita pasang ke bagian rangkanya rangkanya langsung kita pasang ini bagian mesinnya sudah dipasang dengan rangkanya ini hasilnya yang tadi kita bongkar dan kita perbaiki bagian mesinnya untuk mengatasi motor ngebul dan nolinya berkurang sekarang sudah terhalus dan cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati